Menteri Sosial Republik Indonesia Juliari P. Batubara mengatakan pada tahun 2020 ini Kementerian Sosial Republik Indonesia telah berhasil menggraduasi 71,11% atau 711.126 dari target 1 juta keluarga penerima manfaat program keluarga harapan atau KPM-PKH tahun 2020 Demikian disampaikan kepada para wak media usai menghadiri acara graduasi KPM dan rekonsiliasi nasional Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan tahun 2020 di Hotel Aston Cirebon beberapa waktu lalu Menteri Sosial pun menghimbau pada penerima manfaat KPM-PKH yang sudah merasa layak untuk menggraduasi secara mandiri Yang sudah graduasi sejak tahun 2020 ini 711.000 KPM dari target 1 juta ya karena memang pandemi COVID-19 ini kan pasti mempengaruhi ya target graduasi kemudian yang kedua adalah mereka graduasi itu rata-rata mandiri artinya memang mereka merasa sudah tidak layak mendapatkan KPM mendapatkan PKH karena mungkin pada saat mereka terima PKH pertama kondisinya tidak lebih baik dari sekarang himbawan saya tentunya bagi seluruh KPM-PKH dimanapun yang berada yang merasa memang sudah tidak layak artinya tanpa bantuan PKH pun mereka sudah hidup cukup layak ya agar graduasi secara mandiri nanti kita akan berikan kepada keluarga-keluarga lain yang belum menjadi KPM-PKH untuk mendapatkan program PKH Sementara itu anggota Komisi 8 DPR RI Selly Andriani Gantina mengatakan yakni akan mendorong penyediaan dari sisi anggaran untuk kewirausahaan bagi KPM-PKH yang sudah tergraduasi agar bisa lebih hidup mandiri saya bersyukur ternyata program graduasi ini tetap berjalan di tengah pandemi COVID yang memang kita khawatirkan justru ada penambahan terhadap KPM-KPM-PKH dan COVID ini justru membuat kesadaran para KPM yang rasanya dia sudah sukses dan berhasil untuk menggraduasi secara mandiri jadi itu ada prestasi yang sudah dikeluarkan oleh Kemensos tetapi jangan lupa pada saat mereka sudah tergraduasi tetap harus ada pendampingan agar mereka tetap bisa mandiri dan lebih sejahtera dan saya berharap program graduasi ini bisa terus berjalan sehingga itu sebagai salah satu pencapaian terbaik dari Kemensos yang otomatis yang akan digulirkan oleh DPR adalah kewirausahaan karena pada saat KPM tadi ini digraduasi mereka kan butuh bantuan support untuk kewirausahaan agar mereka bisa mandiri karena mungkin dari kriteria yang seharusnya mereka terima dari 4 kriteria sekarang jadi 7 kriteria bahkan penyakit tuberkulosa pun sekarang menjadi bagian dari para penerima KPMPKH nah tentu saja kita berharap bahwa bantuan kewirausahaan ini salah satu upaya mendorong support kegiatan dari pemerintah khususnya tentang pemulihan ekonomi nasional pasca covid mudah-mudahan ini bisa kita upayakan segera mungkin sehingga pada tahun akhir 2021 atau 2022 orang-orang yang sudah menerima bantuan program dari pemerintah baik itu BPNT terus kemudian PKH BST itu bisa menjadi lebih mandiri pada saat yang sama Menteri Sosial menyaksikan pemberian kredit usaha rakyat dari Bank Himbara kepada beberapa peserta KPMPKH yang sudah tergraduasi gimana ibu perasaan ibu setelah mendapatkan kur ya dibilang bahagia enggak ya habis beban juga kan harus nyicil juga gitu cuman ya buat tambah-nambah modal juga sih mas gitu saya mengucapkan banyak berterima kasih sama pemerintah sama pendamping-pendamping saya yang sudah mengarahkan saya dan isinya apa sih lepasnya saya dari PKH mengundurkan diri di PKH saya apa sih isinya ingin memberi apa mungkin ada yang lebih membutuhkan dibandingkan saya gitu mungkin teman-teman saya kadang ada yang ngeluh teh gimana saya caranya gini-gini terus saya enggak bisa bantu cuman saya dengan kesadaran saya sendiri dengan keikhlasan saya sendiri insya Allah risih saya ada di depan saya untuk berbagi ke teman yang lain yang lebih membutuhkan dari saya terima kasih sama dana kur sama pemerintah yang memberikan dana kur kepada saya terima kasih frans andriana polte kesos tv mengabarkan selamat menikmati 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 selamat menikmati